Hai bahwa perang keluarga sangat penting untuk menempatkan kita kembali pada hidup yang saya katakan ya saya ada minum obat hari ini saya nggak minum obat sudah mulai lepas obat itu dari 27 Oktober sampai hari ini dan saya mengatakan nggak ada masalah selama buah lahir kita harus untuk pertahanan sehat ada orang yang mensupport kita keluarga yang mensupport Bapak Ibu percaya lah saya ini orang yang mengalaminya saya nggak mungkin menyampaikan sesuatu yang berbohong disini saya ingin Bapak Ibu semua juga mengalami hal yang sama seperti saya supaya hari kita sama-sama membuktikan juga kepada orang lain di luar sana yang bisa hitam obat gitu ya jadi anda semua mungkin sering mendengar orang diabetes itu makan obat seumur hidup ternyata enggak ya baik Bapak Ibu terima kasih sekali atas kesedihan di sini pada pagi hari ini karena Bapak juga ada acara saya nggak sangka saya baru tahu pertama tadi saya diangki ini modelnya preman ternyata beliau pendeta saya sampai tidak maaf bener ya terima kasih Pak terima kasih Ibu atas kesedihan ini ada sepasan suara mustri takdika pasien dokter Johana dikirim ke saya untuk diatur saya tekankan ya bukan hanya makan tapi tolak hidup saya melihat tadinya waktu pertama kali ketemu waduh ini modelnya kayak preman nih Bapaknya silahkan nih dalam hati saya apakah bisa mengatur seluruh pola hidupnya sehingga gula darahnya terkontrol nah saya ingin tanya ke Bapak Bapak waktu bapak pertama kali saya berikan resep makanan resep olahraga rasanya apa ya saya mau ingin menyampaikan dari awal ketika saya mengalami perubahan demi perubahan sebelum ketemu dokter Samuel memang merasakan perubahan dari normal ke diabetes itu sesuatu yang paling nggak enak itu pasti lalu kemudian ketika saya bertemu dengan dokter Samuel dari dokter Yohane disitu mulai ada perubahan ketika pola makan yang disampaikan oleh dokter Samuel saya turutin dan benar-benar saya merobah pola makan saya yang tadinya sangat terbatas pengetahuan tentang bagaimana kita mau makan yang tehat itu dari istri saya yang mencarinya di internet jadi pengetahuan itu sangat terbatas karena memang orang diametrik itu harus benar-benar berubah dari pola makan ya pola makan dulu ya pola hidup nah akhirnya saya dirujuk ke dokter Samuel dari dokter Yohane saya dituntun diberikan menu makanan yang saya lihat memang benar-benar berubah tetapi saya mengikuti saya disiplin melakukannya saya punya keluhan-keluhan orang lain yang tadinya mungkin saya lumas membuat saya tidak nyaman bertahap membuat saya menjadi lebih stabil bisa hidup seperti orang pada umumnya jadi sekedar Pak Ibu tahu waktu pertama kali datang ke saya gula dalam kuasanya 118 mg per desiliter tapi HbA1c nya 6,8 6,8 sudah termasuk diabetes ya karena kalau 6,5 ke bawah itu masih pra-diamet dan yang menarik ini saya memberikan penjelasan makanan yang harus bla 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 yang dalam hati saya lo mau dia perempuan diri susah deh dalam hati nggak tahu si Bapak ini ada sebelahnya tiap kali kontrol ke saya sebelahnya pasti ikut sebelahnya siapa? istrinya nah ternyata beliau ini CPM yang sangat galak karena beliau cerita sama saya nah ibu bagaimana? perasaan ibu waktu pertama kali tahu itu suami ibu diabetes dan bagaimana setelah mendengarkan diet yang harus dilakukan dan olahraga yang harus dilakukan kesehatan ibu Bapak itu suka sekali makan enak suka sekali yang namanya mie mie apa aja deh setelah dulu saya juga kebetulan suka masak dari pertama itu semuanya saya tidak merangsang dia untuk melihat jadi semua aktivitas masak untuk biasanya keluarga saya stop karena apa saya harus support dia untuk memakan jadi kue-kue biasa saya lagi membuat roti-roti saya stop nggak sama sekali nggak saya menggondek dan biarnya kan semuanya harus terjatuhkan benar-benar harus disiplin jadi supaya meminat dia harus minum obat semua makanya tadi alarm bunyi semua kami setel jang minum obat jang makan jang snack jadi dah sampai dia tidur terakhir jam 9 baru stop minyala itu kami saya setting daripada kamu lupa kalau alarm ih tadi lupa loh tes darah sebelum makan angka alarm jadi setiap itu alarm bunyi jadi kadang-kadang kita mengingat dia untuk disiplin olahraganya kalau dia belum olahraganya olahraga jalan dia harus muter loh kali baru sekali capek sekali lagi karena dokter bilang minimal 45 menit itu harus dilakukan biar kita lihat hasilnya seperti apa jadi muter lagi kalau jalannya agak pelan saya katakan dokter sedikit agak cepat gak boleh segitu loh jalan lagi karena saya remen berarti ibu gak ingin jalan tapi tidak tuh ya sepeda harus alut kekuang non stop ya kan saya gak ingin buat saya remen jadi saling mengingatkan apa pesan dokter saya ya jadi kita lihat bagaimana perangannya pentingnya seorang sebelah kita itu mengatur bisa merubah pola hidup yang tadi bapaknya doyanem nih dia berhati-hati ya jangan langat mie ya gak boleh karena itu tepuk itu lebih kalah kargopidrat sederhana nah disini perang orang dekat kita nah bapak gimana rasanya punya istri yang seperti ini iya saya merasakan sangat-sangat membantu terutama itu masalah psikis ya saya kasih tau buat teman-teman bapak ibu semua yang juga mengalami di area koki saya masalah psikis ini masalah yang tidak ada mungkin kita bisa akan disiplin dengan pola makan pola hidup sehat tetapi saya mendapat dukungan dari istri dan kemudian saya ini selalu memerintahkan anak-anak untuk perhatikan saya kalau dia ingin nah inilah perang keluarga yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara semua yang juga mengalami di area koki bahwa perang keluarga sangat penting untuk menempatkan kita kembali pada hidup yang saya katakan ya saya tidak karena saya sudah tidak minum obat hari ini saya tidak minum obat sudah mulai lepas obat itu dari 22-22 Oktober sampai hari ini dan saya mengatakan tidak ada masalah tidak ada masalah selama selama kita harus pertahankan sehat ada orang yang mensupport kita keluarga yang mensupport Bapak Ibu percayalah saya ini orang yang mengalaminya saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang berbohong di sini saya ingin Bapak Ibu semua juga mengalami hal yang sama seperti saya supaya mari kita sama-sama membuktikan juga kepada orang lain di luar sana yang bisa hitap makan obat gitu ya jadi anda semua mungkin sering mendengar orang diabetes itu makan obat seumur hidup ternyata tidak baik Bapak Ibu terima kasih sekali atas sharingnya pada pagi hari ini karena Bapak juga ada acara saya tidak sangka saya baru tahu pertama tadi sediakan ini modelnya preman ternyata beliau pendeta saya sampai tidak maaf benar ya terima kasih Pak terima kasih Ibu atas kesediaan selamat menikmati